Ini mirip pasar sapi Bang Latif Enggak, enggak mirip cuman pasarnya aja saya pindahin disini Halo teman-teman, selamat pagi Kali ini kita ada di Jakarta Tepatnya ada di kandang sapi Betawi Muda Pertanakan sapi dari Bang Latif Yang merupakan salah satu pusat sapi kurban di Jakarta Siap, beliau disini Alhamdulillah Siap, Mas Latif, Mas Selamat Bang Latif, ini mirip pasar sapi Bang Latif Enggak, enggak mirip cuman pasarnya aja saya pindahin disini Pasar sawi pindahin disini Gimana kabarnya Bang Latif? Alhamdulillah sehat semuanya Yang penting Mas-Mas semuanya sehat Ini kalau hari Minggu seperti ini ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillahnya Karena memang ini sudah mendekati Ya sudah mulai banyak yang mencari ewan kurban Ini untuk teman-teman yang belum kenal alamat dan nama kandangnya Oke, kandang sapi Betawi Muda di Jalan Palem II, Petukan Utara, Pesangkerahan, Jakarta Selatan Telepon di 08-111-5122-00 Siap Bisa datang langsung atau Main dulu aja Insya Allah kita disini biar Karena orang bener kan Jakarta bisa berternak Nah disini bisa kandangnya insya Allah bersih Di tengah ibu kota ini ya? Ibu kota Sebentar lagi bukan ibu kota sih Oh ya sudah mau pindah ya? Ayo Ini sapi-sapinya banyak sekali teman-teman Berapa ratus ini Bang? Ini total sudah di 270 Ya tapi kurang lebih nanti masih ada di luar nih Masih mungkin sekitar 300-an nanti Dari stok yang ada yang sudah terjual berapa? Lambda sudah mungkin 50% lebih Wah luar biasa ya Dan ini ready dari berbagai jenis Nah semualah pokoknya ada Kecuali kalau kucing bisa dikorban Kucing gak bisa dikorban Karena bukan hewan termenak Ini palu gada Palu gada Bahkan nanti kalau ini bisa jadi kayak RPH Ini yang kita memberikan menarik Karena nilai ekonomi Ini sapi-sapi yang ekonomis kita banyak Tapi ketika orang nanti tempatnya terbatas Mungkin waktu itu Bisa disembeli disini juga Oh Sembeli Sembeli nanti dia tinggal terima per paket Itu bisa kita lakukan juga Luar biasa Dan ini paling banyak dicari ya Ujuran setelah Ah ini kelas-kelas ekonomis Yang mulai-mulai Teman-teman DKM Masjid, Panitia dan lain-lain Ini bisa disini Kelasnya mulai dari 18 Sampai dengan 26-an 18 juta dapat Sudah dapat sapi kurban Insya Allah Ini ada yang pegonan Ah pegonan Ini Nah maaf ya Kalau di atas sudah di label-labelin Ini sudah terboging Ya banyak yang pada belum dipasang juga Keren teman-teman Dan ini Banyak ini Bukan cuma salah satu ini Salah 10 ini Salah 10 Banyak sekali ini Terus tinggal pilih Dari Plancisulom Ntar aku keluarin Katanya minggu lalu Ini hari minggu Ini kita cuma geser ke Sebelas ini Antara kerbo juga ini Kebo-kebo ini Nggak digerebek Kempul-kebo sini Kalau kerbo mulai dari harga berapa bang Kebo mulai dari 23-an sampai di atas 30-an 35-an Nggak sedikit Ini berapa berapa Apanya nih Ini bisa di atas 30-an Ini unik ya Sudah punya orang ini Sudah terboging ya bang Sudah terboging Ini yang sebelahnya nih Nah itu bang Harga 18 hingga 26 Untuk sampai ekonomis Termasuk Sudah beri perawatan Sudah gratis perawatan juga Sampai di tempat Pokoknya hewan juga Kalau ada apa-apa Kita yang jamin Sakit dan lainnya Kita ganti semuanya Garansi ya Garansi semuanya Harus sudah gitu Jadi bagi warga Jakarta Yang lagi mencari wangkupan Silahkan Silahkan disini Ini sebagian Sudah punya orang disini Sudah terboging ya Kalau yang sebelah sana Ada apa ini bang Nah disini ada Sapi-sapi Madura Maaf kalau jaya Kalau jenisnya komplit ya Ini lagi ditonton malah tidur Mana Jadi dari Sapi Madura Sapi limosin Nah ini Madura Ini saya keboh juga sama Nah ini yang Yang justru Favorit kita Sebenarnya Madura Juga lumayan Saat ini jadi favorit Madura kita habis sudah Tinggal dua ekor Mungkin ada di atas Wih Keunggulannya apa Ya karena memang tulangan kecil Karkasnya juga dapatnya Dagingnya lebih berisi lah Sama lemaknya sedikit Ya Di pasar yang sapi Pindah ke Kandang sapi Enggak lah Ada di petukangan ya Atau Iya memang di tengah kota Cuman kan Kalau pasar yang enggak lah Di pasar lebih banyak Tapi kalau di Jakarta Untuk kapasitas segini Memang masih terbatas lah Karena lapak Paling biasanya 50 ekor Maksimal di 100 Tapi kalau disini Insya Allah Hampir 300 lebih Jadi banyak pilihan Nanti teman-teman datang ke sini Selain itu keuntungan nyari Dikandang langsung apa Ya pertama Sapi ini Karena memang sudah Rawatan lama Otomatis kesehatan Lebih terjamin Yang kedua Karena pengantarannya Deket-deket Itu sapi Gak terlalu susut jauh Gitu Yang ketiga Kapanpun dia mau lihat Itu bisa disini gitu Karena dibeli Misalnya Sebulan yang lalu Dilihat sekarang Ada progres Itu keuntungan kandang Kita gak bisa pungkirin itu Kalau di lapak ya Makin menyusut Karena hewan stres Lokasinya juga Biasanya Kalau di lapak Ya Kalau kita tetap karpet Sama coran semua Jadi pagi sore dimandikan Jadi lebih terawat Ini bersih-bersih semuanya Betul ini Kesan pertama kita masuk kandang Ini walaupun di tengah Ibu kota ya Iya Persis sekali bang Cus pokoknya ini Yang mau mencari Waktunya kan Datang ke kandang sapi Betawi muda Ini mahal jiwa Dari tadi pagi Udah berapa Ini berapa Ya alhamdulillah Ya udah Alhamdulillah lah Udah lumayan Tadi saya jadi resepsionis Nerima 5 tamu Mas Ludwin nerima Berapa tamu tadi Di Ya alhamdulillah Keluarga ya Ya alhamdulillah Alhamdulillah Kati kalau disini Senapa saya lelut Ya alhamdulillah aja Udah Ya Kalau beternaknya ini bang Latif Sudah lama Ya kurang lebih udah 8 tahunan Ya tapi kalau dagangnya dulu dagang di pinggir jalan Nah kalau saya Ini sih sebenarnya Saya ingin Melakukan edukasi juga Bahwa apakah benar Di tengah kota bisa Bisa beternak Di tengah kota bisa Miara sapi dan lainnya Itu yang kita bantahkan Ternyata di tengah kota itu bisa Miara hewan kurban Bahkan tidak berbau Tidak juga becek dan Ya segalanya bersih Ini yang kita ingin buktikan Ini yang kita ingin buktikan Jadi kalau bagi teman-teman nih subscriber semuanya Silahkan buktikan datang ke sini Insya Allah kandang selalu bersih dan sapi-sapi sehat semuanya Luar biasa Ini kita sudah lihat yang ekonomi ya Coba kita intip yang jumbo-jumbo di atas Kalau yang jumbo di sebelah sana ya bang tadi Iya Ini main galak nih Main galak ya Artinya sapinya sehat-sehat bang Ini baru datang Mau ngambil nih Yang angan Nah kan Terkaget disana Iya Ini kebohon apa-apaan Warnanya pink Di rumah disilipin sapi itu banyak selalu Rata-rata yang datang ini customer baru atau lama? Ya Alhamdulillah Dengan adanya nih teman-teman berkonten pun Ada customer-customer baru Tetapi yang lamapun ini manjuritas Ada yang lama lah juga lah Setelah Tiga minggu yang lalu ya Ya Alhamdulillah Ada efek positif juga dengan adanya konten Mas Lama Mas Ludvi tadi yang lain juga Alhamdulillah itu ada Ada inilah kita ada customer baru dengan Para subscribernya Wah ini jumbo-jumbo Tidak cuma satu puluhan disini Alhamdulillah nih tinggal lima ekor disini Ini yang ready tinggal lima ekor Berarti terboking semua? Sudah terboking semua Mulai dari bobot berapa ini bang? Ini bobot 600 up Limusin kemudian ada pegonan Disini juga ada yang jumbo-jumbo Ada yang jumbo juga Kalau yang satu ton up juga ready bang? Insya Allah ready selalu Ya Tapi sekali lagi ini Ya lebih ke arah bukannya ini ya Biar ada aja ketika orang nyari satu ton Ada gitu Mau nyari 300 ada Karena ini Bang Lati menyampaikan harus ready Harus ready Jadi bagaimanapun Sapi akan selalu ada Ketika nanti kita Habis kita tetap menyiapkan Disini Masalah orang mau beli mau enggak Yang penting kita tetap ada Buat cadangan Entah buat perawatan selanjutnya Dan yang paling penting Datang dulu ngopi disini Jadi mengenai Nanti untuk pengiriman Apa? Sapi-sapi di bubukan Biasa dikirim hamil berapa? Mayoritas di hamil dua Dan hamil satu Karena memang Kalau di Yakarta kan tempatnya terbatas Itu mesjid-mesjid juga Nggak mau terlalu lama melihara Jadi rata-rata di hamil dua Dan hamil satu Bahkan ada yang Setelah sholat it Banyak yang minta juga Gitu Karena tempatnya terbatas Pas habis sholat Langsung sembelih Langsung potong Turun langsung Udah ditunggu jagal gitu Luar biasa ini Ini teman-teman Customer juga banyak yang kedatangan Ini setiap hari minggu Wigan atau Hari biasa juga Seperti ini Bang Ini alhamdulillah Kalau minggu Pasti akan lebih banyak Karena orang bisa ngajak keluarga Tapi kalau hari-hari biasa Kemarin-kemarin juga lumayan banyak sih Sore itu terutama lah Dan ini masih pagi Pagi Mungkin nanti siang Nanti siang Menderung orang Udah banyak yang janjinya Makanya bisa diingat Bisa diingat Kandang sapi Betawi muda Luar biasa Sapi kurbannya orang Jakarta Sapinya orang Jakarta Mantap Oke Bang Latif Mantap kali ini Terima kasih Sehat selalu semuanya Terima kasih Para subscriber semuanya Mudah-mudahan Dengan ada konten ini Memberikan inspirasi Buat semuanya Jadi ini Bang Latif ini Selain peternak Bio juga aktif sekali Ini di Kandang sapi Di Pramuka Itu Bang Latif teman-teman Dari Jakarta Yang selain peternak sapi Juga aktif di Dunia Pramuka Dan untuk konten kali ini Mungkin cukup sampai disini Teman-teman bisa langsung Nanti menghubungi Kandang sapi Betawi muda Untuk order Jangan lupa subscribe Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh